Heng Oke teman-teman, ini adalah semua mobil remote control yang sudah pernah kita pakai di video-video sebelumnya ya teman-teman Kalau kalian ingat, dua mobil ini Wih, kecoh, tutup baterainya gara-gara mendaratnya tadi keras ya Kalau kalian ingat, dua mobil ini pernah kita pakai untuk bertanding sepak bola remote control guys ya Ini mobil kecil-kecil, cabai rawit bisa masukin bola loh Tapi kalau mobil kecil ini, pergerakannya kurang cepat ya guys ya Pelan, slow, kadang berat setirnya gitu ya Setelah itu, ini juga mobil yang sudah sering kita pakai untuk konten beberapa kali Ini tuh sekarang mungkin error guys ya Nggak bisa nyala gitu loh, saya heran ya Padahal saya sayang banget ini, mobil ini lumayan bagus Padahal dia termasuk toys Berikutnya, saya beli lagi yang hammer Ini gila banget ketika saya upload video mobil remote control hammer ini Fuse-nya itu sudah menembus 1 juta Fuse teman-teman, kalian luar biasa Ini mobil harganya 300 ribu guys Ini juga harganya 300 ribu Nah yang ini harganya kurang lebih 100-200 yang murah ya teman-teman ya Nah, saya hari ini akan kasih tau kalian bedanya antara mobil remote control toys Dan juga mobil remote control hobbies Nah nggak tau kenapa nih, saya lagi suka banget sama yang namanya remote control alias RC Jadi aku akan punya banyak sekali dan aku beli banyak sekali ya Ini semua yang ada di depan kalian adalah kategori toys Artinya apa? Dia cuma mainan Nah, hari ini guys aku udah beli satu lagi mobil yang terbaru guys Mobilnya itu adalah mobil hobbies Jadi harganya cukup mahal Kita akan lihat, ini adalah mobil terbaru aku Gede banget guys ya nih Teman-teman bisa lihat Waduh, ini kokil Ini juga sebenarnya bukan mobil yang terbagus dan termahal Kenapa? Karena kalau yang lebih bagus dan lebih mahal ada banyak ya guys ya Cuman, ya kita bertahap lah namanya juga belajar ya Ini adalah mobil WL Toys Speed Pioneer Ini ada banyak jenis-jenis mobilnya Jadi kali ini aku adalah beli mobil yang untuk di jalanan asfal lah kurang lebih ya Kita nanti mainnya harus outdoor, jangan main di sini, nggak bisa Kalau di sini nanti kita beli lagi yang lain Oke guys, ini juga bagus ya dari remote-nya, transmisinya Mesinnya beda, ini gelombangnya pakai ini Ini mesinnya 4x4, 4x4 ini kayak off-road ya Jadi nanti kalau kita melaju di tanah juga bisa kenceng Terus ini waterproof, katanya anti-air saya juga nggak berani sih ngetes ya Takut rusak Ada baterai, ada shock breaker Langsung aja kita akan buka ya By the way, ini ukurannya cukup besar Ini adalah dimensi perbandingan 1 banding 12 Jadi teman-teman kalau beli mobil remote-kontrol Perhatikan dimensinya Jangan kalian cuma memperhatikan harganya Ini 1 banding 12, gede Kalau yang ini 1 banding 24, jadi kecil ya Kita akan buka, ini cara bukanya gimana lagi nih Ini saya baru beli juga nih Oh ini dia Ada isolatifnya nih, kita buka Saya akan ceritakan perbedaan ya Antara remote-kontrol toys dengan remote-kontrol hobbies ya teman-teman Yang saya beli ini Adalah remote-kontrol hobbies Bedanya dimana, ada banyak sekali yang pertama harganya Kalau ini biasanya lebih murah, ini mahal Yang kedua, bahannya Kalau ini kan dalamnya itu mesinnya murah gitu Kalian lihat nih, cuma kayak plastik-plastik gini Dan mesinnya itu biasa Yang ini mesinnya itu jauh lebih bagus, lebih profesional Oke, kita lihat dulu barangnya Itu baru 2 perbedaan teman-teman Saya akan kasih tau lagi nanti setelah ini, setelah dibuka ya Oke, di dalamnya kita lihat dulu ada buku petunjuk Oh ada kabel Ini dia Remote-nya aja profesional banget nih Kita lihat grip-nya aja terbuat dari spons Sebentar lagi, kita akan test juga dia di aspal Jadi pastikan kalian bener-bener nonton video ini sampai selesai ya Oke, kita lihat dulu baterainya Apakah sudah terpasang atau belum Kita cek, aman ya Sudah ada baterainya, sudah siap main Dan disini ada Tombol-tombolnya ini bisa difungsikan beneran Disini juga ada on-off sama gelombangnya 1, 2, 3, 4 Supaya nggak tabrakan sama mobil lain Kalau kita mainnya tuh sama teman-teman gitu Nah, kalau mobil gini nggak bisa diatur gelombangnya Dan juga biasanya remote-nya itu cuma hiasan Biasanya kalau mobil-mobil toys itu Kalian dapat kayak gini-gini tuh nggak bisa dimanfaatkan guys Tapi kalau ini bisa ya Oke, kita akan lihat lagi mobilnya ini gede banget Sumpah ini nggak bisa dibuka guys Cangking terlalu besar ya Saya akan buka disini By the way, setelah ini Kalau kalian suka lihat konten remote-control nih Kalian harus banget ya namanya subscribe channel Youtube aku Kenapa guys? Karena aku juga sedang pesen lagi Mobil remote-control drift Yang bisa nge-drift ngepot-ngepot Gitu Aku juga pesen lagi remote-control helikopter yang bagus guys Yang kemarin kita nggak bisa terbang Aku pesen juga remote-control pesawat Wah, dan aku juga akan pesen remote-control boot Yang bisa nge-boot nanti Di air Nih kita lihat mobilnya gede banget guys Aku taruh di bawah Nih lihat guys Buset, buset Nih baru namanya mobil remote-control ya teman-teman Ini adalah perbandingan 1 banding 12 ya Beda kalau ini 1 banding 24 Cil ya Nah, perbedaannya tadi selain dari segi harga dan juga segi materi Perbedaan yang ketiga adalah Yang paling signifikan Kemampuannya ya Kalau mobil toys itu biasanya Ketika kalian gas Mobilnya tuh otomatis nge-ng Kalau kalian lepas gasnya Berhenti gitu Tapi kalau mobil profesional Mobil hobis Seberapa kalian mencet gasnya Mobilnya akan melaju Seperti itu teman-teman Jadi kalau mencet gasnya sedikit Dia akan melajunya pelan Tapi kalau kalian tekannya banyak Lebih kencang Kalau kalian mentokin Ngebut banget Begitu juga dengan beloknya Kalau mobil ini Toys Kita begitu pencet Kanan Bannya langsung gini Cek Kiri Bannya itu kayak gitu guys Tapi kalau mobil hobis Bannya itu Akan mengikuti Seberapa putaran tangan kita Jadi kalau kita putar sedikit Nanti setirnya nih Akan beloknya sedikit Kalau kita putarnya lebih banyak Lebih banyak Kayak gitu guys Jadi Beda pergerakannya bisa kita atur Nah Yang beda sekali lagi adalah Kecepatannya teman-teman Mobil-mobil ini tuh Gerakannya lambat Nanti kita tes Nanti sebentar lagi kita tes di aspal Mobil ini kita bawa juga Kalian lihat speednya Dan kita bandingkan dengan speed mobil ini Mobil ini bisa lari sampai dengan 50 km per jam teman-teman Seperti apa larinya Let's go Langsung aja kita pergi ke aspal Oke Sekarang kita sudah di outdoor Teman-teman Ini adalah tanah kosong yang ada di belakang rumah kita Kita akan tes ya guys Ini dia mobilnya sudah kita bawa kesini Ini mobil hammer yang waktu itu kita mainkan Videonya udah sampai 1 juta views Ini mobil yang baru kita beli Nah ini biar kita tes balapan aja sama Luki Sini Lug Saya udah bawa Luki Lug Gimana nih? Kamu tes Ini saya nyalakan ya Mudah-mudahan frekuensinya kayaknya beda deh Ini 2,7 Nyalainnya gimana nih? Oh ini langsung nyala ini Sudah nyala ya? Oh itu tuh Ya kamu pegang Ini berapa CC nih? Itu kebetulan 1200 Tapi kamu pasti kalah sama yang ini Ini berapa? Ini CC-nya 10 ribu Waduh jauh banget 10 ribu milimeter Oke guys Ini bannya tadi miring ya Ini saya setel disini nih Yang atas ini tuh Oh iya iya Ini fungsinya adalah untuk mengatur Kelurusan bannya Ini udah lurus belum? Udah ya? Oke taruh Kita mau balapan dulu Tes yang deket-deket aja dulu Lug Oke lah Dari sini Sampai disitu aja Ya Kasih Luki for Gas Langsung nih? Iya gas Alah Weh Apa itu? Kurang banget Wah Gak sama Ayo lagi lurus ya Ayo sampai sini ya Ayo Satu Dua Tiga Apa itu? Kenceng banget Kenceng banget kasih Ini katanya ya Dia tuh kalau maksimum bisa sampai 50 km per jam Wah kenceng banget dong Udah kayak motor Kita ulang ya Perhatikan ya Ini kalau aku pencet sedikit Dia jalannya pelan nih Liat Pelan kan? Ya Aku pulangin nih Biar temen-temen bisa lihat bedanya Wah Oke cukup ya Ini sekarang aku akan pencet dia full ya Liat ya Kita pencet full Satu, dua, ti Stop Sebelumnya kalian harus klik tombol like dulu Kalau video ini tunggu 70 ribu likes Saya beli mobil lagi Lagi? Ya kayak gini Yang lebih bagus lagi Wah 70 ribu likes ya Ini saya pencet full nih ya Liat Tuh, dua, tiga Wah Wah tuh Sepeda kalah itu Wak Hah? Sepeda kalah ini Wah Mau coba Gasnya ini ya? Ini belok Gasnya mencet Pelan-pelan aja Nah kalau mau ngerim ke depanin Kedepanin Oh iya oke Pelan-pelan aja dulu Jangan usah ngebut Saya lawan nih dengan hammer saya Ayo Ayo Hammer pelan-pelan tapi Hebat juga loh Muter lah Muter, muter, muter Sini Nanti kita akan balapan guys Jadi saya akan lawan Lucky Kita akan muterin ini satu track Ya Ya Mungkin dua lap, dua lap deh ya Iya oke Coba aku kasih kamu tantangan dong Sini bawah sini mobilnya Angkat Kamera mundur kesini boleh semuanya Oke guys Kita akan coba apakah bisa Mobilnya akan dites 4x4 disini Coba ya Yuk Selip, selip, selip Ada selipnya juga dia ya Bisa selip ya Ada lumpur Coba kamu gas pol langsung dari depan Oke Siap Siap Gas Oke Gila, gila, gila Hampir masuk kesini kejadian Sandalnya Kelvin putus Kita mau lihat mesinnya Mana? Ada Kita kasih lihat mesinnya Sini Jadi ini bodinya bisa diganti pegang dulu Lihat mesinnya ya Beda ini Ini semuanya waterproof katanya Waterproof Katanya Katanya ya Katanya ya Belum dicoba Ini shock breakernya juga hidup nih Makanya tadi disitu bisa dia kan Nanti ini aku punya banyak planning dengan ini Mobil ini Mau dibuat apa lagi? Kalau viewsnya bagus Kalau teman-teman suka Pertama Mau dipasangin GoPro disini GoPro Jalan-jalan dia Pake GoPro Kita lihat Dari point of view si mobil Terus saya juga punya rencana Mau bawa mobil ini Ke Arena Skateboard Arena Skateboard? Betul Di Skate Park itu biasanya kan ada lintasan-lintasan Yang gini-gini Saya mau coba jumping Bisa juga? Bisa dia Wih gokil Makanya teman-teman ya Kalian harus like Kalau like-nya banyak 70 ribu Saya lakuin semuanya Jangan lupa di subscribe Kita menuju 9 juta Pergerakan channel kita Semakin cepat Sekarang kita sudah menuju Sudah ada di 8,85 Sekarang Test of food Kelumpur-lumpur gitu ya Di tanah aja dulu Mana tanahnya? Itu tanah itu Oke bisa Nanti kita disitu Ayo Kita pasang dulu ya Sudah 3 tuh Satu lagi Sudah gitu doang Gitu doang Aman Mantap Mantap Yuk kita jalan ke tanah yuk Oke Let's go Mobil off-road ku nggak dibawa? Aduh nggak usah Itu pelan sih Nggak bisa kenceng Kita tes dulu ini Pokoknya nanti terakhir ya Kita akan muterin ini ya 2 lap-2 lap ya Oke Pakai timer ya Siap 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 Tapi jangan sampai kena lupang ya Oke Nah ini startnya nih Ayo coba Langsung dia ke tanah Langsung ke aspal Ayo jadi duluan Oke Bisa nggak nih gira-gira nih Ntar crash nih Bisa nggak? Bisa nggak nih gira-gira Wah ini jumping dia nih Siap ya Ayo aku jaga bawah aja dah Oke 1, 2, 3 Bawah 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 Bannya copot Eh baterainya copot Langsung copot guys Sini hati-hati Sini dulu Proyek-proyek guys Waduh Waduh Kecelakaan dia Baterainya Wah Baterainya langsung keres Buka lagi Buka lagi Kita kayak main Tamiya tuh loh guys Buka bengkel Kurang keret berarti masanya tadi Oke Kita pasang lagi ya Sedikit kendala Itu udah biasa Kalau mainan cowok tuh Memang gitu Betul sekali Kalau katanya Nggak gitu Nggak adrenalin Ih bisinya sampai bengkok loh Oke kita udah pasang Sudah Sudah Lepas Oke sekarang kita disini aja Angkat dulu Papannya aku geser Gila Gila Bisa gitu Keren banget ya Ini Kelvin suka banget nih Si Kelvin Siap pan Siap Nyangkut Nyangkut Sengaja banget lu nyariin yang tanah-tanah gini pan Gokil ini guys Nggak nyangka aku setangguh itu dia ya Wah Ngamuk dia guys Jumping Hei Kembali ke aku Wih debunya Debunya Nih pegang Ingat kita mau balapan bukan disini loh Wah Hebat Gimana teman-teman udah liat tadi gambarnya Suangar yo Gila ini keren banget Gimana Ayo dah Siap kamu Siap Kita beradu disitu Oke Nih guys Kalian bisa liat ya Disini Ada lingkaran nih Pokoknya Disini Sirkuit Segitiga Kita tanding disitu Pakai timer ya Iya oke Oke Sekarang saatnya Tiba saatnya Saya akan melawan Lucky Jadi Luke Startnya Tepat di depan kita nih Majuin sedikit Luke Supaya pas di depan kita Pelan-pelan aja Stop Nah ini kalian bisa liat ya Mobil disini Kamu duluan atau saya duluan Bebas gimana Sweet ya Yang menang duluan ya Satu dua tiga Jangan gagamu gitu Curang Iya 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 Satu dua tiga Aduh Menang saya Saya duluan ya Jadi pertandingannya kita timer ya Begitu start Satu dua tiga Pencet Ini kesitu Muterin Sana disitu muter tuh Muter disini Dua kali Oke Begitu lewat sini langsung Stop Oke Gantian ya Siap Oke Kita akan lihat teman-teman Siapa yang lebih kencang Mengendarai ini Yuk Gimana Gimana Udah Satu Oke Dua Tiga Oke Langsung aja Muter Pertama ya Paling tidak roti Paling tidak roti Belak keciri dan belak Belak kanan Belak kanan Iya 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 Goal 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 Eh 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 kembali lagi ya 12 detik 13 14 16 16 15 15 19 20 Final left 21 Final left Belak kanan Belak ke sini Belak kanan Belak kanan Oh Oh Satu 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 Tiga 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 Enam Gimana 36 detik 36 detik Oke Saya akan parkirin Buat kamu sekarang Wah Kok Ada yang dangdutan Gantian sekarang 36 detik 36 detik Oke Saya riset nih Oke Sekarang giliran Luki ya Saya 36 detik Bisa kah kamu lebih cepat Siap Oke Siap Satu Dua Mulai Oke Kita akan lihat Mudah-mudahan baterainya habis Jangan lah Oke dia melaju kencang sekali Waduh batar guys Gapapa Itu namanya rin tangan Belak kanan Guys Dia ngapain naik trotoar Luki Eh nyangkut pak Tidak Kok bisa Kok bisa dia kuat tuh Tepat kali empat Tenang aja Maju lagi Guys ditabrakin trotoar guys Langsung belok Lap kedua ya Luki ya 27 detik Wah Tidak 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 Terus 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 Tidak 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 45 detik 45 detik Terkres berapa kali tadi Wah hancur tuh mobil tuh Gila 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 Mobil baru beli loh itu 45 detik berarti yang menang tapi kali ini tuh kurang serunya apa mobilnya tuh gak balapan beneran jadi nanti kalau misalkan video ini 70 ribu like kita beli lagi baru bisa balapan beneran selamat menikmati